Hai umma jalanku ala shari'atin minal amri fattabi'aha wala tattabi'ah ahwah al-lazina la ya'lamu Bismillah Ustadz terkait pelarangan membunuh semut di rumah saya kan saya memiliki tiga orang balita tiga balita Hai di rumah saya ini sering banyak semut mungkin sering bersarang semut kemudian untuk mencegah itu sekeliling rumah saya kasih kapur barus punya setiap semut itu lewat pasti mati Ustadz kemudian setelah itu berjalan waktu ada lagi kadang muncul satu lagi satu itu lagi setiap dia muncul saya matikan lagi Ustadz apa saya masuk ke dalam larangan membunuh semut itu sekolah Ustadz jajak loh akhir-akhir ya Barakallah Fik itu larangan membunuh semut itu kalau semut tersebut tidak mengganggu kita karena itu di sahih muslim itu kan disebutkan seorang nabi dia disengat oleh satu ekor semut setelah itu dia cari sarangnya dimana sarang semut itu kemudian dibakar semuanya maka Allah wahyukan kepada nabi tersebut menegurnya apakah karena satu umat yang menyengatmu kamu membinasakan berbagai umat yang berdasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu diantara maknanya ya ya kalau dia mengganggu itu boleh saja seorang padahal yang mengganggunya tidak ada masalah dia padahal yang menghindarkan diri dengan memakai kepuara jahit pantai yang semisal dengannya itu tidak apa-apa insya Allah wa ta'ala ya dia pasang misalnya di mejanya karena khawatir akan makanannya ini makanan itu nikmat juga dijaga ada semutnya kan tidak bisa dimakan untuk hal tersebut baik apalagi kalau misalnya khawatir akan balita yang disebut tadi bisa membahayakan anaknya maka itu tidak dipermasalahkan ya wallahu ta'ala alam bingkian rinciannya terima kasih terima kasih terima kasih